Terima kasih. Selamat sore teman-teman, kembali bersama saya Maudia Yunda yang akan menyampaikan informasi menarik dari rangkaian kegiatan Presidensi G20 Indonesia. Teman-teman, berlangsung sejak 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022, Presidensi G20 Indonesia memasuki satu tahun pelaksanaan, di mana Forum Kerjasama 20 Ekonomi Utama Dunia ini adalah kesempatan pertama kali bagi Indonesia dan baru berulang 20 tahun kemudian. Lahir di tahun 1999 sebagai respons atas krisis ekonomi dunia pada tahun 97-98, G20 bertujuan untuk memastikan dunia keluar dari krisis dan menciptakan pertumbuhan ekonomi global yang kuat dan berkelanjutan. Diawali dengan pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral, G20 telah berkembang untuk membahas berbagai bidang pembangunan, bahkan mulai menghadirkan Kepala Negara dalam Pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT sejak tahun 2008. G20 sebagai forum internasional yang fokus pada koordinasi kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan, G20 merepresentasikan kekuatan ekonomi dan politik dunia. Dengan komposisi anggotanya mencakup 80% PDB dunia, 75% ekspor global, dan 60% populasi global. Anggota-anggota G20 terdiri atas 19 negara dan satu kawasan Uni Eropa. Teman-teman, kini dunia dihadapkan pada krisis multidimensional. Akibat belum sepenuhnya pulih dari pandemi COVID-19 yang diperparah juga dengan lonjakan harga pangan, krisis energi, dan ketegangan geopolitik. Hal ini yang membuat langkah menuju pemulihan bersama menjadi semakin menantang. Tetapi G20 sebagai kumpulan ekonomi utama dunia memiliki potensi dan kekuatan untuk mendorong pemulihan dunia. Masa pandemi ini juga menunjukkan bahwa tidak ada negara yang bisa sendiri menghadapi krisis yang besar. Ini yang menjadi landasan dari tema presidensi G20 Indonesia 2022 mengusung semangat pulih bersama dengan tema Recover Together, Recover Stronger. Indonesia mengangkat tema ini dengan melihat bahwa dunia yang masih dalam tekanan akibat pandemi COVID-19 dan diperlukan suatu upaya bersama yang inklusif dan berkelanjutan dalam mencari solusi pemulihan global. Dalam mencapai target tersebut, tiga sektor prioritas yang dinilai menjadi kunci bagi pemulihan yang kuat dan berkelanjutan menjadi fokus presidensi G20 Indonesia. Ketiga sektor tersebut adalah penguatan arsitektur kesehatan global, transformasi digital, dan transisi energi. Teman-teman, terdapat dua jalur pembahasan di dalam G20, yaitu jalur keuangan atau finance track dan jalur Sherpa atau Sherpa track yang membahas isu-isu ekonomi dan pembangunan non-keuangan. Dan setiap jalur memiliki kelompok kerja yang disebut working groups. Dan ini terdiri dari para ahli dan kementerian terkait untuk setiap agenda prioritas. Bertanggung jawab untuk memimpin analisis mendalam tentang berbagai masalah internasional yang relevan sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan G20. Nah selain kedua jalur tersebut, terdapat juga engagement groups yang merupakan refleksi komitmen anggota G20 untuk berkonsultasi dengan komunitas pemangku kepentingan yang relevan dalam perumusan kebijakan. Dan setiap kelompok engagement group ini memiliki peran penting bagi pemulihan global. Terutama melalui gagasan konkret dan rekomendasi kebijakan yang tepat sasaran untuk para pemimpin G20. Dan ada pun kelompok-kelompok engagement groups terdiri dari Business 20 atau B20, Civil 20 atau C20, Science 20 atau S20, Think 20 atau T20, Labor 20, L20, Women 20, W20, Urban 20, U20, Youth 20 atau Y20, Parliament 20 atau P20, dan terakhir Supreme Audit Institutions atau SAI 20. Sampai dengan bulan Oktober 2022 dalam rangkaian kegiatan utama Presidensi G20 Indonesia telah terlaksana 187 official meetings atau sekitar 95 persen. Rangkaian kegiatan tersebut adalah pertemuan tingkat Menteri, tingkat Sherpa, tingkat Deputy, Working Groups, dan juga Engagement Groups, dan telah diselenggarakan di lebih dari 20 kota di Indonesia. Kegiatan Presidensi G20 Indonesia akan mencapai puncaknya pada KTT G20 di Bali pada 15 dan 16 November mendatang. Teman-teman, penting sekali bagi kita untuk bersama menyukseskan rangkaian acara G20 yang tersisa hingga KTT nanti. Karena Presidensi G20 berdampak langsung bagi perekonomian melalui peningkatan penerimaan devisa negara, menciptakan multiplier effect bagi ekonomi daerah lewat sektor pariwisata, perhotelan, transportasi, dan ekonomi kreatif UMKM lokal, dan juga menjadi momentum untuk menunjukkan bahwa Indonesia is open for business. Teman-teman, semua mata akan melihat Bali, akan melihat para leaders. Harapan kita KTT G20 Bali dapat memberikan hasil nyata untuk pemulihan dunia. Mari kita bersama terus merayakan dan mendukung Presidensi G20 Indonesia sebagai generasi muda penerus bangsa. Sampai jumpa di KTT Presidensi G20 Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Om Shanti 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 Om. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih telah menonton!